Halo guys, nama aku Karekani Alta Karyanski, biasa dipanggil Cici dari angkatan 66 Halo semua, nama aku Nadeshi Karyandra, biasa dipanggil nada dari angkatan 66 juga Soalnya nih tingkat kesulitan di kelas 13 tuh dari 1 sampai 10 berapa? Kayaknya 10 tuh, 10 bisa 100, 10 Banyak yang harus dipelajari itu Berarti gak bisa diukur pake angka ya? Pernyata yang baik sih Kalau di kelas 13 tuh, menurut kalian maka apa sih yang paling sulit? Ya baik teori ataupun prakteknya Kalau teori yang udah pasti A3 ya Ya berkesinambungan praktek sama teorinya Kalau praktek mungkin yang paling rumit project ya Tapi itu juga balik lagi ke judul kalian masing-masing dan pembimbing kalian masing-masing Pernyata yang berjalan di kelas 13 nih apa aja? Fiera Padahal itu Sempro Sempro Terus abis itu bikin makala Terus abis itu seminar Dan diseringi dengan Ukongis, Ukongong PLC, Sempling Seminar bikin laporan Terus PKL, jadu-jadu, pertempuran, pabro Kita dulu baru revisi-revisi, revisi-revisi pertempuran Banyak Banyak Seminar Kalian tuh udah melewati masa PKL kan? Ada PKL Nah, di tempat PKL tuh ada hal-hal shopping disi Jujur aku kemarin kan dapetnya di bidang pangan Terus analisisnya kebanyakan yang proksimat Karena dia jasa analisis gitu Jadi lebih kejenuh sih selama 4 bulan Proksimat lagi, proksimat lagi Kalau aku paling kan ini karena Institusi aku tuh bergeraknya di bidang Apa ya Kayak tanaman, putur jaringan tanaman gitu Jadinya Apa yang dilakukan disana tuh bener-bener berbeda jauh sama yang disemakku Terus kan berarti kalian udah melewati tahap sidang nih Nah, kira-kira gimana sih kemarin rasanya sidang itu Bener gak menakutkan itu? Sekolah aku kuliah Kalau aku gak begitu sih Maksudnya lebih jauh lebih menakutkan hukum-hukum yang tersisa ya Terus pertanyaannya tuh, putur sidang apa aja yang ditanyain Bener gak dari dasar banget materi kelas 10, 11, 12 yang ditanyain? Betul banget? Bener, karena sampai ditanyain kayak gram per mili Perbedaannya persen gram per mili Jadi kalau di program saya mau milih per mili itu apa? Terus ditanyain Walaupun kamu gak pake alatnya tuh ditanyain instrumentasinya Apanya Kampir yang ditanyain tuh enakmu semua Enakmu kalau dari konsentrasi ini ke sini gimana Enakmu bisa dari sasi pake apa Enakmu gimana cara bikinnya Enakmu berapa gram-berapa milinya gitu sih Kalau saat ini berarti kalian lanjut kuliah atau pergi? Kuliah Terus kuliahnya dimana jurusan apa? Terus kuliahnya dimana jurusan apa? Di tengah kuliah di BWB keren banget Nah terus cara kalian nyatur waktu Belajar untuk kelas 13 Terus untuk persiapan sidang Persiapan SNBT itu gimana? Boleh gak kasih tips and triknya buat adik-adik kelas? Sesuai prioritas aja sih kalau aku waktu itu Karena UTBK duluan Jadi semakin dekat dari hal UTBK Semakin latihan soal tryoutnya gitu Semakin dikecengin kan Tapi yaudah setelah UTBK lupakan semua Dan belajar sidang gitu Tapi kalau sama laporan Mending beresin laporan Iya sih Karena itu benar-benar ditagi sama sekolah